Hewan seperti kucing merupakan kesayangan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Kucing adalah salah satu hewan lucu yang mengemaskan, hewan berbulu ini banyak hidup di sekitar lingkungan kita. Biasanya kucing ini dipelihara oleh manusia, akan tetapi tidak jarang kucing hidup dengan mencari makan sendiri. Tidak mengherankan kehadiran kucing bisa didapati di berbagai tempat, misalnya di depan rumah, warung, pasar ruang perkantoran ataupun tempat lainnya. Biasanya kehadiran kucing seringkali dianggap mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramai yang manusia. Sebagian dari kita pernah didatangi oleh kucing waktu berativitas, misalnya saat makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing bisa mendatangi Anda, serta bukan orang lain yang menyantap makanan yang sama. Taukan Anda, bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda dari Allah. Berikut tiga tanda atau pesan kucing kepada kita. 1. Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang hakikat memberi, semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi hal semacam ini, tentu sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan, mengingatkan kalau karena Allah yang kita terima juga harus dibagikan dengan makhluk lain, seperti kucing. Artinya dalam makanan yang disantap, ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. 2. Memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing merupakan sebuah kebaikan. Sesuai dengan firmanya, Allah SWT akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika kita berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat kepada kucing, hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah diberikan terhadap kucing. 3. Allah sedang memberi tahu, apabila kita tidak memberikan makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas bukan hanya tentang sekedar uang, tetapi meliputi seluruh kehidupan. Semoga kita semua termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Terima kasih telah menonton!